PANWASLI KABUPATEN ACEH TAMIANG Hal ini dilakukan guna memastikan seluruh berkas bakal calon anggota legislatif di PRK, Aceh Tamiang, memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Ketua Divisi Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa PANWASLI AJATAMIANG, Ferry Irawan mengatakan, memasuki tahapan verifikasi berkas bakalek yang dimulai sejak 15 Mei kemarin, hingga hari ini belum ada ditemukan berkas administrasi bakalek yang tidak memenuhi syarat. Namun jika nantinya ditemukan adanya berkas yang tidak memenuhi syarat, maka PANWASLI AJATAMIANG meminta agar KIP menyurati partai politik untuk segera dilakukan perbaikan. Ferry Irawan juga berharap agar KPU pusat dapat membuka akses silon seluas-luasnya kepada PANWASLI sehingga proses pengawasan dapat dilaksanakan secara optimal demi terselenggarakannya pemilu yang jujur dan berintegritas. Dari mulai calon ke Bapak, masing-masing partai itu mendaftarkan calonnya ke KIP ACETAMIANG, itu sudah selesai kemarin hingga tanggal kegas. Kemudian selanjutnya sekarang ini dalam tahapan verifikasi administrasi, kita melakukan pengawasan terkait berkas masing-masing calon. Apakah secara administrasi berkasnya sudah benar atau tidak. Saat ini sebanyak 20 partai politik telah mendaftarkan bacaleknya ke KIP ACETAMIANG dan ada 4 partai politik yang tidak mendaftarkan bacaleknya ke KIP tersebut. Dari ACETAMIANG, Abdur Rozak, TVRI melaporkan.